Intro Parisi Bandung nampaknya berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan Parisi Bandung akan menghadapi bayangkar FC, namun terancam kehilangan 8 pemainnya sekaligus Kabar kurang sedap kembali menghampiri Parisi Bandung jalan seri ke-2 Liga 1 2021 Parisi Bandung kembali terancam kehilangan pemain saat dicempat dengan bayangkar FC Kali ini, giliran Jeffrey Kastilayan yang harus kembali mengalami cedera Pelantik Parisi Bandung, Robert Albert mengatakan bahwa Jeffrey mengalami cedera paha Saat ini kondisi Jeffrey masih dalam pantauan tim Dr.Persib Bandung Semua pemain dalam kondisi bagus kecuali Jeffrey yang masih dipantau setelah mengalami cedera kunci paha Kata Robert pada selasa 12 Oktober 2021 kemarin Dengan kondisi ini, Robert ragu pemain asal Belanda itu bisa menjadi starter saat berhadapan dengan bayangkar FC Melihat situasi sekarang, saya pikir dia tidak bisa bermain sebagai starter Dari apa yang saya pantau hari ini, ungkap Robert Selain Jeffrey, Robert juga ragu bisa memainkan peg andalanya Victor Ipunevo Seperti diketahui, Victor Ipunevo sebelumnya mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia Victor Ipunevo sendiri dicadwalkan baru akan tiba di Indonesia pada Rabu 13 Oktober 2021 Belum dipastikan, seperti yang saya katakan Victor akan pulang tengah malam ini dan besok akan tiba di Bandung, tutur Robert Ketika dia tiba di Yogyakarta, kami akan lihat kondisi dari Victor, imbuhnya Meski begitu, Robert mengaku sudah mengantisipasi apabila Victor masih belum bisa bermain Pelatih asal Belanda itu berniat menduetkan Nick Kuipers dengan Ahmad Jupprianto Tapi, dua Juppe dan Nick sama bagusnya dengan Victor dan Nick Sebelumnya, Juppe sudah bermain cukup baik bersama Sparti di posisi back tengah, ungkap Robert Kemungkinan absennya Jeffrey dan Victor sendiri semakin menambah rabu sekuat Persib jelang lawan bayangkar FC Persib sendiri dipastikan akan kehilangan enam pemain di laga nanti Enam pemain itu, yakni Mark Lok, Imadi Wirawan, Ardi Itrus, Akil Safik, Bekam Putra, dan Bayu Muhammad Fikri Bayu, Bekam, dan Akil akan absen karena panggilan dari Timnas U23 Indonesia Sedangkan Mark Lok dan Ardi Itrus absen lantaran akumulasi kartu kuning Sementara itu, Imadi Wirawan dipastikan akan absen panjang setelah menjalani operasi pengangkatan Los Bodis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!